Jumpa lagi dengan saya Emir Widya di Emir Widya Channel Salam Sound Profesional Indonesia. Kebetulan ini memasuki hari pertama puasa dan saya mau mengucapkan selamat beribadah puasa bagi rekan-rekan yang menjalankannya. Kami di sini workshop libur, hari ini kami mencari kegiatan, saya dengan Ari kebetulan sedang akan mereset crossover pasif untuk Doble 15 dan Twitter. Exit ini kadang-kadang banyak orang yang tidak mengerti, ini adalah lubang untuk keluarnya suara di sini. Ini yang 2 inch. Kami tidak sempat untuk bikin crossover, karena biasanya Mas Agus di Surabaya membuat crossover, jadi kita coba untuk membuat dari, memodifikasi dari crossover yang ada di pasaran. Seperti yang biasa Anda lakukan di rumah pemirsa. Saya taruh di sana ada satu buah mikrofon dan ini kita akan tes dengan Smart Life. Baik, saya perlu Ari mungkin di sini untuk bisa bergantian. Jadi saya akan pegang kamera, Ari yang akan mengganti spare part daripada crossover ini. Mari kita lihat. Nah ini pemirsa, ini crossover aslinya begini. Namun ini yang sudah dimodifikasi oleh kami. Berdasarkan tadi sebelumnya ada tahanannya sudah dilepas, nyetrum. Kamu ini kebiasaan. Oke, sekarang saya akan nyalakan dulu Smart Life sebelum kita melangkah lebih jauh. Oke. Bentar, Ari tolong pegang dulu. Di sini sudah on. Nah inilah hasil daripada tangkapan layar daripada Smart Life. Kita bisa lihat di sini. Demikian. Saya geser dulu layarnya sedikit. Oh, terlalu ke kanan. Nah, ini yang saya perlukan. Oke. Jadi pemirsa bisa lihat di sini ada respon daripada speaker ini dengan jarak mikrofon sedekat itu. Memang akhirnya ada sedikit coak di sana. Ini kalau saya boleh tunjuk. Ini ada coak di sini. Ini yang kita berusaha hilangkan, tapi namun tidak bisa. Ini pun aslinya juga tidak sampai ke ujung, ke height-nya. Oke. Baik. Ari, ayo silahkan. Sekarang saya yang... Ini kan kita pakai... Ini kan tadi diganti pakai yang 5,6 ya. Ini aslinya? Enggak, aslinya 1 dan 1,2. Coba ganti dulu sama itu, 2,2. Nah, itu kembali ke aslinya. Ayo. Pakai yang 2,2. Nah, ini kita kembalikan ke aslinya. Aslinya adalah kapasitornya 1 dan 1,2. Tapi saya akan ganti langsung dengan 2,2. 1 mikro farad dan 1,2. Baik. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ada di bawah. Kalau saya naikkan levelnya. Inilah aslinya. Kalau kita ganti kembalikan ke 5,6. Jadi, ada sedikit coak di sini. Tetap. Coba kita ganti ke 5,6. Itu 5,6 ya? 5,6? Iya. 5,6. Nanti kalau enggak ganti sama 4,4 aja kalau terlalu naik. 5,6. Jangan yang terlalu besar. Oke, kedengaran suaranya berubah. Nah, itu mid-nya jadi lebih naik. Kemudian... Saya rekam saja ini di sini dulu. Nah, warna hijau aja. Pemirsa dapat kita bandingkan dengan kita mengganti kapasitor saja. Itu sama dengan kita menge-EQ. Kita sama dengan menge-EQ. Kalau pemirsa perhatikan di sini. Bagian dari frekuensi 2 kilo sampai hampir 7 kilo itu naik semua. Kalau kita ganti dengan 5,6. Namun, keputusannya bagaimana? Kita akan lihat yang berikutnya. Fasanya sudah lebih baik daripada awalnya. Penasaran hari. Kita pasang aslinya. Coba. Mari ganti aslinya. Ini yang ada di atas speaker ini. Tinggal nyambungin kabelnya aja. Ini aslinya yang ini. Tinggal nyambungin kabelnya aja. Lepas kabelnya. Sambungin. Ke aslinya. Mana inputnya. Inputnya. Plus minnya nanti paling kebalik. Oh, itu input. Oh, itu input. Ya sudah, biar aja. Inputnya langsung kan ke speakon. Speakonnya ke sana. Nanti tinggal ininya di kabelnya disambungin langsung. Lepas kabelnya dulu. Lepas kabelnya dulu. Lepas datangnya. Lepas kabelnya. Lepas kabelnya. Lepas kabelnya. Oh, iya. Oh, kabelnya dilepas. Dan software komputer itu membantu. Di belakangnya cari. Tidak apa-apa. Membantu kita banyak. Untuk kita memperoleh hasil yang lebih baik. Yang benar sebetulnya. Hasil yang benar. Oke. Kali ini saya buat agak panjang sedikit. Supaya kita semua tahu apa yang dikerjakan. Kalau lihat di sana kawat-kawat lilitannya juga ada yang kita bongkar. Tahanannya pun saya lepas. Karena itu sangat berpengaruh pada hasilnya. Twitter sebesar ini malah jadi kecil suaranya. Karena ada tahanan begitu besar di crossover. Ini kabel low-nya. Kabel mid-nya. Wah, seketuk keri. Oke. Kelihatannya saya akan memilih yang tidak terlalu besar. Kapasitornya tadi kalau kita pakai 5,6 terlalu besar. Mungkin antara 4,4 dan tidak sebesar. Itulah begitu. Oke. Nah, sudah. Tinggal nyambungkan sepikonnya. Ya, belum. Nah, haiknya belum. Oh, tadi input. Input kan sudah. Input kan langsung ke sepikon. Ya. Awas. Kabelnya ke solder. Jadi, buat pemirsa di rumah, kalau mau tidak mengerti caranya membuat crossover, ini adalah cara mudah. Kita tinggal beli saja. Kemudian kita rubah crossover tersebut. Ya, kita rubah crossover tersebut supaya kita bisa mendapatkan hasil yang benar. Sudah, semua. Kabelnya biar saja. Asal jangan nyambung saja. Kabel yang sudah ke solder di situ. Wah, konslet saja. Ya, konslet juga tidak akan meledak ini kok. Ya, sudah. Sambungkan. Saya matikan gitu. Enggak. Saya enggak mati. Oh, iya. Mati ya. Pegang, Rik. Nah, pemirsa, inilah respon aslinya. Mungkin ada kabel yang enggak kepasang di sana. Kok ada yang kurang, Rik? Nah, itu ada yang kurang. Sepertinya ada yang kurang. Baliknya, ada yang kita lepas enggak? Enggak ada kan. Ini kan yang aslinya kan? Enggak ada yang nyambung? Enggak ada ya? Enggak ada. Ya, ini aslinya ini. Enggak ada yang dilepas ataupun. Suaranya begini amat ya? Saya juga tidak mengerti kenapa 125-nya terpotong habis. Nanti kita cari lagi setelah kita buat video. Tapi, kalau lihat crossover-nya ini, titik crossover ini, ya, sudah kita perbaiki. Ini, oh, kemungkinan itu low-nya ada yang salah kebalik polarity. Ayo. Cabut dulu salah satu low. Cabut dulu. Bukan. Solderannya. Solderannya. Cabut dulu salah satu low. Nah, kan, ada yang kebalik polarity. Ayo. Balik aja. Pantesan. Kok 125. Ya, ini baru benar. Ini baru benar. Ayo. Udah. Udah. Cukup. Pegang. Kalau enggak dipegang. Dipegang aja, Rik. Ayo. Orang udah mau dangdutan. Kamu masih belum bunyi. Ya, pegang aja dulu. Nah, ini pantusan. Ari ada yang enggak kepasang rupanya. Saya cari dulu selisih waktunya. Insert. Nah, ini aslinya. Lihat. Perhatikan di sini. Ini yang dari kemarin kita usahakan. Supaya ini bisa lebih baik. Walaupun ada sedikit coak di sini. Ini kita simpan. Kamu kok bisa ada yang kebalik, Rik? Itu yang kemarin, Pak. Wah. Ya, jadi. Kalau lihat di sini. Ini fasa ini ingin saya perbaiki. Jadi, ada beberapa yang kita tukar-tukar-tukar. Dan ini juga suara ngicisnya kurang. Ya. Begitu. Saya rasa ini mudah-mudahan bisa menjadi jawaban bagi banyak kita. Dan mudah-mudahan ini banyak bermanfaat bagi setiap pemirsa di rumah. Terima kasih. Salam sound profesional Indonesia. Ini saya. Terima kasih.